Hai kaufren, disini diberikan gambar diagram panah, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gambar. Lalu yang ditanya adalah korespondensi 1-1, itu ditunjukkan oleh nomor berapa. Korespondensi 1-1 itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan yang A, itu tepat 1 ke anggota himpunan B, dan begitu pun kebalikannya. Jadi harus 1 dari A ke B, 1 juga dari B ke A. Jadi hubungannya pas 1-1, jadi berpasangan benar-benar 1-1. Jadi kalau kita lihat yang A, yang bagian yang 1, untuk A sama B, kalau kita lihat C-nya tidak ada pasangan, F-nya juga tidak ada. Sementara A ke D, B sama D, berarti ini bukan. Karena harus tepat 1, berarti yang C juga harus punya pasangan 1, dan F-nya juga harus punya pasangan 1. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat A ke D, lalu B ke E, C ke G. Jadi semua A punya pasangan, tapi yang B ada 1 yang tidak punya pasangan, berarti nomor 2 juga bukan. Jadi setiapnya harus punya pasangan. Lalu kemudian yang A, B untuk yang ketiga, kalau kita lihat A itu pasangannya ke F, lalu C ke D. Berarti semua punya pasangan, berarti nomor 3 betul. Lalu kemudian yang keempat, itu berarti kita lihat pasangannya A ke D, lalu B ke F, lalu C ke E, lalu D ke G. Berarti semuanya ada, berarti ini betul. Berarti pilihannya adalah 3 dan 4. Jadi 3 sama 4 itu merupakan korespondensi satu-satu. Kalau kita lihat dalam pilihan, pilihannya adalah yang D. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.